Terima kasih pemirsa masih bersama kami di kabar kepri Desa Dendun Kecamatan Mantang melakukan pemilihan Kepala Desa Dendun yang dilaksanakan dengan sistem penggunaan kotak suara. Dalam pelaksanaan Pilkades kali ini diikuti 3 calon Kepala Desa yang dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketak. Desa Dendun merupakan desa yang terletak terpisah dari Kecamatan Mantang dengan jarak tempuh sekitar 2,8 mil laut. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat dilaksanakan proses pembukaan kotak suara yang disaksikan langsung oleh Polsek Bintan Timur. Menurut Alam Syah Kasih Kesra Kecamatan Mantang, dalam proses pembukaan kotak suara berjalan dengan lancar dan tidak ada kekurangan dan gangguan. Pada kesempatan lain, Camat Mantang Siti Zaina berharap agar dalam pemilihan Kades ini berjalan aman, lancar dan damai dan apapun hasilnya nanti agar dapat menerimanya dengan lapang dada. Dalam pelaksanaan Pilkades kali ini diikuti tiga calon kepala desa yang terdiri dari Rupiat Kandidat Nomor Urut 1, Edi Yanto Kandidat Nomor Urut 2, dan Elfariana SH sebagai Kandidat Nomor Urut 3. Alhamdulillah, hari ini kita sedang dalam pelaksanaan Pilkades Desa Demdun, diikuti tiga calon kepala desa, Rupiat Nomor Urut 2, Bang Edi Nomor Urut 3, Enva, siapapun calon yang terpilih nanti hasil berdasarkan pilihan masyarakat, itu akan membangun desa demdun lebih baik ke depan dan dapat membangun khususnya pada umumnya bintang ke depannya. Keadaan Pilkades pada hari ini berlangsung dengan aman, tertib dan kondusif, antusias peserta pemilih juga sangat bagus. Saat ini kita sudah mencapai target sekitar kurang lebih 80%, baru di jam 12. Mudah-mudahan menuju jam 2 nanti, target pemilih bisa mencapai 100% ke depannya. Mudah-mudahan siapapun pemilihan nanti yang dimenangkan oleh para calon kades, yang terpilih adalah yang terbaik dari yang terbaik, dapat membangun desa demdun lebih baik lagi, dapat berkontribusi dalam pembangunan matang kembar menuju bintang kemira. Dalam pemilihan ini jumlah DPT sebanyak 746 pemilih, yang terbagi menjadi 2 TPS. TPS 1 berjumlah 398 DPT, dan TPS 2 berjumlah 348 DPT. Ramadhan Syah TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.